Assalamualaikum, Mas Koki Lover Kali ini saya akan cerita tentang Mas Koki Rancu Rancu mungkin bisa diartikan aneh Jadi ini Mas Koki yang bisa dibilang aneh Siripnya sepertinya tidak lengkap, tidak ada sirip punggung Tapi inilah keunikan Mas Koki Rancu Jenis Mas Koki Rancu ini termasuk Mas Koki yang favorit Untuk dipelihara penghobi Karena bentuknya yang lucu, unik, mengemaskan Jenis Mas Koki ini termasuk ikan Mas Koki yang diikutkan kontes Jadi buat penghobi Mas Koki Bisa menjadi pilihan untuk memelihara ikan Mas Koki Rancu ini Kalau dilihat dari segi harga, ikan Mas Koki Rancu ini Bisa dibilang lebih mahal dibanding Mas Koki jenis Oranda Atau Ryukin Mungkin salah satu sebabnya Mas Koki Rancu ini lebih sulit untuk dibudidayakan Saya beberapa kali mengawinkan ikan ini Bisa dibilang jarang berhasil untuk bertelur dibanding dengan Mas Koki yang lain Buat kawan-kawan penghobi terutama yang di Pontianak Bisa menghubungi saya jika berminat memelihara ikan Mas Koki Rancu Tidak banyak Stok terbatas Jadi cara memilih ikan Mas Koki Rancu Yang menjadi poin pertama Termasuk dalam Dalam penilaian kontes Mas Koki Rancu Yang dinilai pertama itu bentuk badan Bentuk badan ini dinilai dari perbandingan Dari kepala dan badan Kemudian ekor Proporsional Kemudian gaya berenang Dan yang paling penting dari Mas Koki Rancu ini Kurva punggung Jadi bentuk punggung ini membentuk kurva Buat yang berkualitas bagus Dia membentuk kurva yang melengkung Halus Tidak ada tekukan Nah ini salah satu mungkin bisa jadi contoh Nah ini Mas Koki yang kurvanya bagus Seperti ini Kemudian Yang kurang bagus Saya contohkan juga Sebentar Nah ini bisa Jadi Kurvanya tidak melengkung Halus Tapi seperti ada patahan Atau seperti mendatar di punggungnya Jadi Untuk kualitas yang lebih rendah Yang seperti ini Kemudian Pilihan yang terakhir Mungkin dari warna Jadi ketajaman warna Pola warna juga mempengaruhi Dari kualitas Kualitas ikan Mas Koki Rancu Jenis Mas Koki Rancu ini Ada yang bisa tumbuh jumbo Menjadi besar Tidak di Tidak terlepas dari pengaruh Tidak terlepas dari pengaruh Genetik Kemudian ukuran kolam Kemudian Kualitas pakan Jadi buat kawan-kawan Yang ingin memelihara Ikan Mas Koki Rancu Jika ingin menghasilkan Kualitas yang bagus Dimulai dari Memilih Bibit Dari keturunan Genetik yang bagus Kemudian Luasan kolam Jadi semakin luas Ukuran kolam Semakin bagus Buat pertumbuhan Ikan Juga sebaliknya Semakin kecil Ukuran kolam Atau akwarium Dan semakin padat Dalam memelihara ikan Akan memperlambat Pertumbuhan ikan Ikan Mas Koki Mas Koki jenis Rancu Nah kemudian Bentuk ekor Juga proporsional Seimbang Saat berenang itu Tidak berat ke kanan Tidak ke kiri Dan tidak berlipat Nah hanya ada contoh Mas Koki yang berlipat Kurang bagus Namun Ada sifat unggulnya Ini ekor kurang bagus Tapi kurva punggungnya Bagus Nah ini bisa juga Dipelihara Sebagai bakal calon Indukan Karena walaupun Indukan Memiliki kekurangan Atau ada sedikit cacat Tidak 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 menghasilkan Yang 100% Anaknya akan cacat juga Juga sebaliknya Induk yang kualitas Bagus Bukan berarti Akan 100% Juga kualitas Anaknya akan menjadi Bagus Mas Koki Jenis Rancu Dari Pengalaman Saya Memelihara ikan Mas Koki Jenis Oranda Ryukin Blackmore Maupun Rancu Ini Satu-satunya Ikan Mas Koki Yang Berenangnya Tercepat Dan Bisa Melompat Jadi Ikan Mas Koki Rancu Ini Satu-satunya Mas Koki Yang bisa melompat Keluar kolam Saya Pernah Beberapa kali Mengalami Mas Koki Rancu Melompat Dari kolam Jadi Lebih Membuat Jarak Yang aman Antara Permukaan Air Dan bibir Kolam Jangan terlalu Dekat Saran saya Minimal 10 cm Jika 15 cm Mungkin Lebih aman Saya Pernah Hanya Permukaan Sekitar 3 cm Atau 2 cm Ikan Mas Koki Ditemukan Sudah Melompat Dan Tewas Semoga Ini Tidak Terjadi Pada Kalian Jadi Khusus Ikan Mas Koki Rancu Waspada Ikan ini Masih Bisa Melompat Ikan Mas Koki Rancu Juga Disarankan Diberi Pakan Yang Tenggelam Jadi Ada Beberapa Pakar Yang Menyampaikan Manfaat Mas Koki Makan Pelet Yang Tenggelam Itu Mencegah Mas Koki Tidak Rusak Gelombung Renang Jadi Kalau Gelombung Renang Rusak Itu Biasa Menyebabkan Ikan Mas Koki Sering Berenang Terbalik Selain Selain Jumlah Makan Yang Terlalu Banyak Jadi Kalau Kalian Menemukan Mas Koki Yang Senang Berenang Terbalik Yang Pertama Kalian Lakukan Diet Jadi Jangan Memberi Makan Terlalu Banyak Yang Kedua Beri Pakan Tenggelam Pelet Yang Tenggelam Untuk Tips Berikutnya Jadi Buat Kawan Kawan Yang Berminat Memelihara Ikan Mas Koki Rancu Terutama Yang Di Pontianak Bisa Menghubungi WA 0852 5252 0413 Selama Stok Masih Ada Mas Koki Rancu Ini Termasuk Ada Penggemar Fanatik Jadi Yang Penggemar Mas Koki Rancu Kadang Tidak Mau Melihara Ikan Mas Koki Yang Lain Senang Ini Cuma Rancu Juga Sebaliknya Yang Senang Dengan Oranda Senang Dengan Ryukin Dengan Blackmore Dengan Kaliko Biasanya Tidak Senang Dengan Mas Koki Rancu Dianggapnya Ikan Ini Ikan Yang Aneh Seperti Tidak Lengkap Siripnya Tapi Disitulah Keindahan Mas Koki Rancu Dari Kurva Punggung Nah Umumnya Kurva Yang Bagus Nah Ini Lumayan Bagus Lengkungannya Halus Dan Bentuk Panjang Ini Biasanya Cenderung Masih Masih Pertumbuhannya Lebih Bisa jumbo Bisa besar Tinggal Dipus Dengan Pakan Yang Berkualitas Dan Ukuran Kolam Yang Luas Ikan Mas Koki Rancu Ini Bisa Tumbuh Besar Untuk Untuk Kualitas Warna Kalau Saya Lebih Percaya 50% Dibawa Oleh Genetik Dari Dari Ikan 50% Nya Lagi Kombinasi Antara Pakan Berkualitas Dan Matahari Jadi Walaupun Kalian Gunakan Pakan Yang Mahal Berkualitas Tapi Jika Ikannya Tidak Terkena Matahari Kualitasnya Belum Kualitas Warna Belum Akan Maksimal Jadi Banyak Juga Yang Mengganti Fungsi Matahari Dengan Lampu Namun Bagaimanapun Tak ada Yang sempurna Melawan Cahaya Matahari Nah Berenangnya Lucu Mas Koki Ini Punggungnya Bagus Sayang Ada Ekornya Ada Lipatan Sedikit Di Bawah Bagian Bawah Jadi Ini Bukan Ikan Maskoki Yang Kualitas Kontes Tapi Ini Kualitas Lumayan Bagus Buat Pajangan Dan Buat Calon Indukan Jadi Walaupun Kualitas Sedang Sedang Saja Bisa Juga Menghasilkan Keturunan Yang Bagus Kalau Dari Dari Segi Perawatan Ikan Ini Tidak Terlalu Sulit Untuk Dirawat Yang Penting Ketersediaan Oksigen Cukup Kemudian Tidak Terlalu Padat Kemudian Cukup Dari Makan Insyaallah Ikan Ini Akan Hidup Dengan Bagus Mungkin Demikian Video Kali Ini Mudah Mudah Bisa Menghibur Dan Menambah Pengalaman Berbagi Pengalaman Tak Ada Balasan Kebaikan Melainkan Kebaikan Pula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Dabbit Terima kasih.